Polosnya Meksiko ke Brazil tak lepas dari peran Rafael Marquez. Kapten tim nasional ini selalu menjadi pilihan utama dan tak tergantikan di skuad Los Tricolores. Rafael Marquez menjadi pemain tak tergantikan di tubuh timnas Meksiko. Ketangguhannya menjaga lini pertahanan sombrero membuat pemain yang kini berusia 35 tahun ini dijuluki El Kaiser de Michoacan atau Raja dari Michoacan. Marquez mengolah karirnya di kelepapan atas Meksiko Atlas. Debutnya dilakukan tahun 1996 saat berusia 17 tahun. Selama 3 tahun memperkuat Atlas, Marquez mencetak 6 gol dari 77 pertandingan. Lebih dari 1 dekade karir sepak bola Marquez dihabiskan di Liga Perancis dan Spanyol. Karir Marquez semakin menanjak saat memperkuat klub Liga Perancis AS Monaco. 5 musim berseragam Monaco, Marquez mencetak 5 gol dalam 87 pertandingan. Penampilan konsistennya bersama Monaco membuat raksasa Katalan Barcelona tertarik merekrutnya di tahun 2003. Di musim pertamanya Marquez bermain dalam 21 pertandingan di La Liga dan membantu membawa Barca meraih posisi runner-up di kelas main akhir. Rafael Marquez juga menjadi bagian saat Barcelona meraih gelar juara champion di tahun 2006. Di final, Barcelona berhasil mengalahkan Arsenal. Raihan ini membuatnya menjadi pemain Meksiko pertama yang berhasil meraih trofi Liga Champion Eropa. Tahun 2010, Barcelona resmi melepas back tengah ini meski kontraknya masih berlaku hingga tahun 2012. Ia meninggalkan klub sebagai salah satu pemain asing tersukses yang pernah bermain untuk La Braugana. Selama tujuh musim berkostum Barca, Marquez meraih 12 gelar juara di semua ajang kompetisi. Ia juga mencetak 13 gol dalam 242 penampilan. Di level internasional, debut Marquez untuk tim Nas Mestiko adalah saat menghadapi Ecuador di tahun 1997. Sejak saat itu, Marquez selalu menjadi salah satu pemain penting dalam tim Meksiko. Dua tahun setelah debutnya, Marquez membawa L3 menjuarai Piala Konfederasi dan Piala Amas Konkaka. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, ia dipercaya menyandang ban kapten. Marquez mencetak gol pertama Meksiko saat menghadapi tuan rumah Afrika Selatan. Ia juga memberi asis pada Javier Hernandez saat Meksiko menjungkalkan Perancis 2-0. Rafa mencatatkan caps keseratusnya saat Meksiko menghadapi Venezuela dalam laga persahabatan tahun 2011 silam. Torehat rekor ini juga menjadikan Rafael Marquez sebagai pemain ke-8 yang meraih 100 penampilan sepanjang sejarah sepak bola Meksiko.